Istri cemburu gara-gara Dewi Persik, Aldita Her merespon begini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Aktor sekaligus komedian Aldita Her belakangan kerap syuting bersama mantan istrinya Dewi Persik Keduanya bahkan mempunyai program bersama di salah satu stasiun televisi Kedekatan Aldita Her dengan Dewi Persik ternyata membuat istrinya salsa bilih cemburu Hal tersebut disampaikan Aldita Her saat menjadi bintang tamu rumpi di TransTV Awalnya pembawa acara Fanny Rose bertanya apakah istri Aldita Her cemburu gara-gara kedekatannya dengan Dewi Persik Fakta jawab Aldita Her Pelantu Nisa Sabian I love you so much itu menilai wajar salsa bilih cemburu terhadap Dewi Persik Menurut Aldita Her cemburu itu merupakan tanda kasih sayang Cemburu itu cinta memangnya sayat yang listrik tidak dicemburui imbuh Aldita Her Selamat menikmati Aduh mulut sampai terlontar kata cerai Anang Hermansiabak sudah tak sanggup dengan Ashanti Sampai benting pintu akhirnya kita 10 tahun menjalani mahligai rumah tangga bersama Pasangan Anang Hermansiabak dan Ashanti nampak selalu menunjukkan keharmonisan dan juga keromantisan Kebahagiaan pernikahan mereka makin bertambah selagi karuniai dua anak Namun perjalanan pernikahan mereka yang sudah berjalan selama satu dekade itu Tak selalu berjalan lulus Anang dan Ashanti mengaku justru kera terlibat konflik bahkan pernah sampai cek cek hebat Yang menyebabkan keduanya nyaris bercerai Hal itu sempat diungkapkan Anang Hermansiabak dan Ashanti dalam tayangan Youtube dan diambil menonton network Pada beberapa waktu lalu Keduanya pun menceritakan momen percet jokan pada situ terjadi Rupanya itu berlangsung saat beberapa hari menjelang hari bahagia pernikahannya Akibat percet jokan dan handung mulut tersebut Anang dan Ashanti Bahkan sempat nyaris gagal untuk mengikat cintanya dalam pernikahan Aku ingat banget dua hari kita mau akad nikah Malam itu kita mau cerai Langkahwinnya belum kau mau cerai Ungkap Anang Ashanti pun langsung mencoba menjelaskan pengakuan Anang tersebut Menurutnya saat itu hubungan keduanya sudah di ujung tanduk dan ayah Aurel Sudah ingin berpisah dengannya Ini kan sedang ini Lah nikahnya belum kita berdua waktu itu ngomong Udah kita cerai aja lah kapan nikahnya Ibu Anang Mendengar pengakuan tersebut Daniel menantah langsung mendadak diam karena terkejut Ia tak menyangka cara pengikiran Anang dan Ashanti yang sempat dipandu olehnya Ternyata sempat ada percekcokan hebat sebelumnya Tak sampai disitu Ashanti juga membeberkan bahwa pintu hotel turut terkena imbas Dari perseteruannya itu Pasalnya Anang sempat melampiaskan kekesalannya dengan membanti keras Pintu hotel Bahkan sampai mengungkapkan tak ingin bertemu lagi dengan Ashanti Itu kita pas mau resepsi berantemnya Udah gila-gilaan aku Ashanti Itu pintu hotel gak tau denger atau enggak Itu dibanting jedar Udah gak usah ketemu aku bilang gitu Terus kita harus bersanding berdua di resepsi Ucap Ashanti Dan beruntungnya sebelum acara resepsi dimulai Keduanya akhirnya mencoba meredam emosi masing-masing Baikannya gara-gara gue pegal kelamaan terus dia Anang Hermansyah kasihan dia gue Akhirnya kita bagikan Tata Ashanti Demi bersik aku memperomik dengan Agda sudah selesai Aku sudah memaafkannya Beranggur Dewi bersik mengungkapkan jika pelunik antara dirinya Dan samakan suami Agda Wijaya sudah selesai Dewi bersik menyebut jika dia sudah memaafkan Seperti diketahui pengadilan agama Jakarta Selatan Mengaburkan permohonan talak cerai Agda Wijaya Keduanya kini sudah bukan lagi pasangan suami istri Dewi bersik menyebut jika apa yang terjadi pada dirinya Merupakan takdir dari Tuhan Berikut ulasan selengkapnya Seperti dilansir video bertajuk Dewi bersik tak berharap apa-apa selain yang terbaik Bagi dirinya Dewi bersik menyebut jika dirinya sudah memaafkan Sang mantan suami Seperti diketahui Dewi bersik dan Agda Wijaya Sempat berpolemik Aku sudah memaafkan Aku tidak ada apa-apa Apapun yang hilang dalam hidup aku Aku menganggap itu sedekah Terutama materi Kata Dewi bersik Ibaratnya aku dirampok ya Diam-diam Tapi aku sudah ikhlaskan itu Aku tidak apa-apa Cuma untuk bisa kembali lagi seperti dulu Mungkin butuh waktu Imbuh Dewi bersik Dewi bersik tampak bijak dengan apa yang terjadi pada dirinya Menurutnya ini semua merupakan takdir Tuhan Aku bahagia dengan hidup aku Karena aku bersyukur atas takdir Tuhan buat aku Mau itu pahit Ungkapnya Jadi walaupun orang bilang aku tiga kali menjandalah Mau seperti apa dan bagaimana Bukan aku yang mau kok Tiga-tiganya aku digugat Ini takdir Tuhan untuk aku Ucap Dewi bersik lagi Terbisa Angga Wijaya juga mengaku Jika dirinya telah menyampaikan permintaan maaf pada Dewi bersik Tak hanya itu permintaan maaf juga disampaikan kepada keluarganya Itu mah udah lama ya Jangan dibahas lagi Udah lewat juga Gua pribadi sudah menghubungi Bang Sandi Sama Bang Sandi pun gua udah bilang Secara live pun waktu itu gua minta maaf kepada Angga Dewi pribadi Khususnya kepada keluarga besar katanya Semua gua sampaikan permintaan maaf gua Kalau sikap gua atau tindakan gua kemarin Dinilai merugikan ungkap Angga Wijaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton